Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group dan mata kesempatan kali ini. Saya akan berbagi info pencairan PKH tahap 3 hari ini hari Sabtu 23 Juli 2022. Dan sudah bisa dilihat nama-nama KPM yang akan cair lagi di PKH tahap 3 besok. Serta BPNT alokasi bulan Juni dan bulan Juli. Begitu juga dengan KPM yang tidak akan cair lagi di PKH tahap 3 maupun BPNT alokasi bulan Juli dan bulan Juli. Silakan teman-teman ikuti videonya sampai selesai tanpa di skip-skip. Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Sebelum ke pembahasannya teman-teman sosial semuanya, channel ini akan membagikan rejeki tambahan kivet total ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Khusus bagi kalian penonton setiap Asyahra Media Group. Caranya sangat gampang, silakan tonton video-video kami. Dan tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video tersebut. Nama serta asal daerah kalian masing-masing. Dan siapa tahu kalian adalah salah satu pemenang rejeki tambahan kivet total ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Khususnya bulan Juli yang akan kami undi di akhir bulan. Dan khusus kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi baru. Ketika kami mengupload informasi-informasi tentang bantuan sosial dari pemerintah. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman sosial semuanya, sebelum kita lihat hasil cek saldo PKH tahap 3 hari ini. Hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Terlebih dahulu kita akan membahas ya teman-teman sosial semuanya mengenai Perintah gembira sudah bisa dilihat nama-nama KPM yang cair lagi di PKH tahap 3 dan BPNT tahap 6 sampai 7. Jadi khusus buat kalian teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang sedang menunggu pencairan bantuan PKH tahap 3 atau BPNT alokasi bulan Juni dan bulan Juli. Karena seperti yang saya informasikan sebelumnya, kemarin tanggal 21 Juli 2022 telah selesai rekonsiliasi untuk bantuan PKH tahap 2. Itu artinya untuk bantuan PKH tahap 3 sudah mulai diproses. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu apakah namanya tercatat sebagai KPM yang akan cair lagi bantuan PKH tahap 3 ataupun BPNT alokasi bulan Juni dan bulan Juli, kita bisa cek langsung melewat handphone kita masing-masing. Kesitus resmi dari Kementerian Sosial yaitu cekbansos.kementsos.go.id Jadi teman-teman sosial semuanya, nanti kita akan ketemu dengan halaman seperti ini. Jadi pencarian data penerima manfaat Bansos. Kalian langsung isi saja untuk wilayah penerima atau wilayah kalian masing-masing. Seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa kalian. Serta nama penerima manfaat sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan huruf kode atau huruf kapta ya. Setelah kalian masukkan semua data-data dengan benar dan kalian juga sudah masukkan huruf kapta-nya, Kalian bisa klik cari data. Dan teman-teman sosial semuanya nantinya akan ketemu atau akan keluar halaman seperti ini. Jadi di situ akan ada nama penerima sesuai dengan nama kita. Jadi kalau satu desa ada dua nama yang sama, pasti akan keluar dua nama yang sama. Namun kita lihat umurnya sesuai dengan KTP kita tentunya. Jadi BKPM yang tercatat, status pada BPNT itu strip, kemudian keterangannya strip, dan juga periodenya strip. Ini berarti tidak dapat atau tidak tercatat sebagai penerima bantuan BPNT. Namun kalau keterangan BPNT statusnya ya, keterangannya proses Bank Himbara atau PT POS dan periodenya Mei 2022. Ini berarti insya Allah untuk bantuan BPNT alokasi Juni-Juli akan cair lagi. Dan bagi BKPM yang namanya di BKH statusnya strip, keterangannya strip, kemudian periodenya strip. Berarti sudah tidak tercatat lagi sebagai penerima bantuan BKH alias tidak akan cair lagi bantuan BKH-nya. Namun kalau statusnya ya, untuk keterangannya proses Bank Himbara atau PT POS. Periodenya 2022 tribulan 2. Ini berarti insya Allah akan dicairkan kembali untuk bantuan BKH tahap 3-nya. Namun jika hasil pencarian penerima manfaat keluarnya seperti ini teman-teman, itu tandanya nama kita sudah tidak tercatat lagi di DTKS Kementerian Sosial. Artinya, bantuan BKH maupun BPNT kita tidak akan cair lagi. Dan bagi yang keluar, keterangan gagal OMSPAN beda nama rekening di bank. Artinya, data KPM di bank dengan diduk capil berbeda. Dan ini KPM-nya tidak bisa cair bantuan BKH maupun BPNT alokasi Juni-Juli-nya. Baik teman-teman sosial semuanya, kita ke informasi yang ditunggu-tunggu, yaitu akan lihat hasil cek saldo BKH tahap 3 hari ini. Hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022. Kalian harus tahu ya, supaya kalian tidak penasaran dan tidak bolak-balik ke mesin ATM atau agen-agen. Cukup lihat video-video kami saja. Dan hasil cek saldo BKH tahap 3 hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022. Terpantau di mesin ATM, saldunya masih 0 alias masih song. Kita doakan ya teman-teman, semoga untuk bantuan BKH tahap 3 dan BPNT segera dicairkan. Amin. Baik teman-teman sosial semuanya, akhirnya informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!